musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang anak-anakku sekalian kelas 8 nyokabak anak-anakku memegah alam selalu sihat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa lagi dengan ibu Sylvia Anggriani dalam mata pelajaran bahasa Lampung pada kesempatan hari ini ibu akan membahas materi kita tentang puisi pepacur sebelum ibu menjelaskan apa itu puisi pepacur ibu akan menyebutkan macam-macam puisi Lampung puisi Lampung terdiri dari beraneka ragam diantaranya pepacur, ringget, peturo, bebandung, macah apeng, wayaan, hikhing-hikhing, disaan, paradine, dan sebagainya puisi-puisi itu diterapkan pada kegunaannya masing-masing sesuai dengan isi maksud dan tujuannya pengertian pepacur pepacur ialah salah satu jenis sastralisan Lampung berbentuk puisi yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan atau nasihat dalam upacara pemberian gelar adat nah istilah pepacur pepacur ini ada tiga ya istilahnya karena bahasa Lampung itu dia memiliki dialek nah disini istilah pepacur pepacur itu dikenal di lingkungan masyarakat Lampung dialek O sedangkan pepacur dikenal di lingkungan masyarakat Lampung dialek A wawancan wawancan dikenal di lingkungan masyarakat Lampung dialek A saibatin kegunaan puisi pepacur puisi pepacur dipakai ulun diantarono watau nerepkan inai amai atau amai adeg terhadap pengantin isi puisi pepacur nandekan cacakan jamo jimosai lagi nikah serta ngejuknya penawaian penawaian atau nasihat saibawai supaya jimosai apai berkeluarga atau pengantin pengantin ijo paham dicaro keurekan bermasyarakat dan dapat ngebina keluarganu sayan atau terhadap jimuramik artinya puisi pepacur dipakai orang diantaranya waktu nerapkan atau waktu memberi gelar atau panggilan terhadap pengantin isi puisi pepacur menandakan panggilan sama orang yang nikah serta memberi dia ajaran atau nasihat yang bagus supaya orang yang baru berkeluarga atau pengantin ini paham dalam cara hidup bermasyarakat dan bisa membina keluarganya sendiri atau terhadap orang ramai jadi itu kegunaan pepacur ya nak ya kegunaan pepacur itu untuk menasihati pengantin baru ya nak ya nah jadi orang yang berkeluarga ini harus dikasih tahu gimana cara mereka bermasyarakat cara mereka membina rumah tangganya untuk diri sendiri dan untuk orang lain nah pengguna puisi pepacur puisi pepacur puisi pepacur ini umumnya berlaku di wilayah abung menggala dan melinting selanjutnya kiri puisi pepacur jumlah pangget no mak tentu wat sai ngisei pak baris lem sepangget biasa no besajak abe abe wat munisai ngisei 6 baris sepangget biasa no besajak abe c abe c ciri-ciri puisi pepacur jumlah jumlah baitnya tidak menentu ada yang isinya 4 baris dalam 1 bait biasanya bersajak abe abe ada juga yang isinya 6 baris dalam 1 bait biasanya bersajak abe c abe c beda amai dan inai apa itu beda amai dan inai? amai iyalah cacakan atau panggilan adat yang diberikan keluarga dari pihak lamu atau saudara laki-laki atau paman dari ibu kita diterapkan diterapkan jamu mengian atau pengantin laki-laki untuk inai inai iyalah cacakan atau panggilan adat yang diberikan dari pihak lembau atau keluarga dari pihak nenek diterapkan diterapkan jamu majo atau pengantin wanita apa beda amai dan inai dengan adek? amai amai adalah untuk keluarga-panggilan kita sedangkan dan kalau adek adek ini kan gelar yang wajib digunakan jadi dia khusus untuk masyarakat adat dia wajib digunakan oleh masyarakat adat fungsi pepacur satu sebagai media penyampaian nasihat atau pesan kedua sebagai media pelestarian budaya lampung ketiga sebagai sarana komunikasi keempat sebagai media hiburan baiklah anak-anakku sekalian sampai disini dulu materi pepacur kita ya nak ya semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian mengerjakan soal ibu nanti jadi nanti soalnya akan ibu kirim lewat grup masing-masing silahkan kalian tonton dulu video ibu dan jangan lupa like share dan subscribe ibu akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax